sabar itu nak kau punya kesempatan untuk membalas tapi memilih untuk memaafkan itu sabar makanya sabar dulu disebut Allah sabar itu gak ada batas mana paskas paskas dengar sabar itu tidak ada batas itu loh sewuling-wulingnya wuling tetap wuling semersi-mersinya mersi tetap mersi beda kelas jangan dibalas coba bilang masa burung negak burung gagak lawan burung nelang ya beda ketinggian strawberry mangga apple coba bilang sorry gak lepel oh lepel ya jangan dibalas nak beda kelas kita nih lagi belajar untuk jadi diamond lagi belajar untuk jadi burung elang terbangnya tinggi lah burung gagak tiba-tiba datang ini burung elangnya lagi terbang rendah burung gagak nemplok disini wih kata burung gagak aku bisa naik di atas burung elang kata burung elang are you ready? sudah siap? diterbangin tinggi-tinggi sama burung elang di ketinggian sekian ratus meter di atas itu burung gagak kehabisan nafas burung gagak warna apa? hitam di ketinggian sekian ratus putih langsung pucat dia gak perlu dibunuh gak perlu dimatikan beda kelas di ketinggian sekian ratus meter burung gagak kehilangan nafas tapi burung elang masih bisa terbang tinggi di angkasa maka saya bilang jadilah burung elang terbak lebih tinggi berkarya lebih banyak kalau bahasanya bapak saya suka banget pakai ini piswono sakaratmu coba dilam itu bahasanya bapak yang saya pegang sampai sekarang kau caci makilah sesuka kau kau mau ngomong apa? ngomong lah berbusa-busa piswono sakaratmu apa? piswono set marah kan? enggak ini lagi apa? ngetesnik bang habis itu makan-makan kode-kode enggak kalau cari seorang jangan dibalas beda kelas cuma bilang begitu pepatah mahfuzatnya dulu kita diajarkan usah-usah masih lupa? tidak ini mereka masih lupa karena al-ilmu fil-kordus masuk kardus lah begitu lulus masuk kardus ilmu kalau ada dengan kalimat-kalimat negatif tentang dirimu bertingkah lakulah seolah-olah engkau tak pernah dengar dan mereka enggak pernah ngomong apa-apa Allah catat baik-baik sayang ini bekal hidupmu nanti sayang ikhlas ridho sabar ini IRS sabar itu menahan jangan dilawan iya kan? lemesin aja bos jangan dibalas beda kalau masa burung elang lawan burung kakak ular 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 yang ular itu kan kekuatannya melilip melawan burung elang apa yang lakukan dengan burung elang? dia diam di tempat dia punya sayap memang yang dililit kakinya dia terbang lebih tinggi naik ke atas burung elang santai tapi ular di atas sudah mati gaya maka kalau engkau diomongin orang dari belakang itu artinya kau sudah jauh di depan mereka Allah Allah jadi kalau ada orang ngomongin di belakang biasa aja kita dari depan dia semakin di depan sabar itu kau punya kesempatan untuk membalas tapi memilih untuk memaafkan asik gak itu sabar makanya sabar dulu disebut Allah sabar itu gak ada batas mana Paskas Paskas dengar sabar itu tidak ada batas yang ada batas itu kota batas kotanya sholat ada batasnya troli ada batas troli batas troli sampai disini iya batas perantar apalagi sebut aja sampai jam 7 lagi batas suci kita mau milong kangen di milong kiri ya disini soal ini disini ada batas suci digontorin semua batas suci memang sekarang ganteng gak bisa jadi jaminan katanya jadi jaminan itu BPKB sama Santimika Tanah kalau ada kalimat-kalimat yang negatif mengganggu keikhlasanmu ngomongin kamu di belakang jadilah seseorang yang seolah-olah mereka gak pernah ngomong apa-apa dan kau gak dengar apa kalau bahasanya bapak tadi apa? pisono hati kau saya kalau mikirkan ngomongan orang ya Allah mati berdiri saya mati berdiri tak ada infak beras gak ada apa yang kita lakukan sekarang eh hati kau aku tetap tidurnya coba sabar itu tetap tidurnya ayo sabar itu tetap makan enak apa coba diulang tetap tidurnya tetap makan enak mantap kan kenapa orang bisa sabar nanti dibalik lagi ini yang saya belum sampaikan kenapa orang bisa menahan kenapa orang bisa sabar kenapa orang bisa tetap tidurnya karena li karena dia ikhlas jadi universitas kehidupan itu berputar dia berputar dari sabar balik lagi dia kepada ikhlas yang membuat dia bisa sabar bisa menahan bisa memaafkan itu karena dia ikhlas tidak ada urusan sama makhluk ini ruh ini nilai ini spirit selamat menikmati